Selamat pagi, informasi tadi mengawali kebersamaan kita di Fakta 6.2 Jumat ini bersama saya Anjana Demira. Kita lanjutkan rangkaian Fakta hari ini. Seorang pria pedofil di Bandung, Jawa Barat ditangkap usai membunjuk rayu anak di bawah umur untuk berbuat tidak senonoh dengan meminta foto dan video yang menunjukkan bagian kemaluan korban. Pelesaian seksual itu dilakukan lewat jalur games online Mobile Legends dan percakapan WhatsApp. Nasib Pilu menimpa gadis belia asal Tasik Malaya, Jawa Barat. Berawal dari game multiplayer online Battle Arena Mobile Legends, gadis berusia 13 tahun justru mendapat perlakuan tak senonoh. Berawal perkenalan antara pelaku dengan korban di game Mobile Legends, komunikasi keduanya kemudian berlanjut hingga saling berbalas pesan di WhatsApp. Kedegatan semakin intens, hingga percakapan keduanya mengarah ke hal yang sensitif. Hingga komunikasi yang dilakukan pelaku mengarah ke tindakan asusila. Saat sang bocah mulai terpedaya, pelaku lalu meminta foto dan video yang menunjukkan bagian kemaluan korban. Juga memintanya mengirimkan foto menggunakan pakaian ketat dan celana dalam. Perilaku pecat pelaku pun akhirnya diketahui keluarga korban dan melaporkan kasus ini ke polisi. Korban terkenalan dengan seseorang dengan nama akun Call Me Opa pada aplikasi Mobile Legends, yang mana kemudian korban dan tersangka menjalin komunikasi melalui aplikasi tersebut. Tersangka sering meminta foto berupa bagian kemaluan korban dengan menggunakan pakaian ketat dan celana dalam. Polisi masih terus melakukan pendalaman untuk mengetahui motif pelaku melakukan hal tak senonoh ini, termasuk memeriksa kejiwaannya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman kurungan penjara di atas 5 tahun. Anggi Putra melaporkan untuk NET.